Halo guys Assalamualaikum welcome back to rumput oke balik lagi sama aku dan malam ini kita akan membahas kisah-kisah misteri sesuai judul ya malam ini kita akan membahas tentang kisah menyeramkan boneka Annabelle asli nah ngomong-ngomong tentang boneka ya siapa nih anak perempuan yang dulunya suka main boneka aku termasuk ya aku juga punya boneka kesayangan dulu bonekanya bentuknya boneka guling bebek-bebekan dari kecil sampai aku SD itu gak mau aku buang karena nyokap ngeliat bonekanya udah buluk dan bau iler udah akhirnya dibuang aja lah disitu aku nangis nah pasti kalian punya lah boneka kesayangan ya mungkin sampai sekarang masih disimpen benar gak? oke lanjut sebagian besar mindset kita nih ya boneka itu lucu imut ada yang bentuknya anak perempuan ada yang bentuknya hewan tapi ternyata di dunia ini terdapat boneka yang menyeramkan nih guys dan boneka ini memiliki kisah yang sangat menyeramkan sehingga bisa menghantui siapa saja yang memilikinya salah satunya yaitu boneka Annabelle yang akan kita bahas ini gak usah banyak omong lagi nih ya guys ya langsung aja nih ya guys kita bahas tentang kisah menyeramkan boneka Annabelle asli buat kalian pecinta horor nih pasti gak asing lagi sama yang namanya boneka Annabelle boneka yang muncul di film The Conjuring dan di dalam filmnya ini boneka Annabelle itu berbentuk bentuk anak perempuan rambutnya di kepang mukanya menyeramkan dan bentuknya itu dari kayu ya kalau gak salah ya kayaknya dari kayu dan ternyata boneka asli sama boneka yang di film itu beda banget guys kalau boneka aslinya itu bonekanya ini berjenis boneka Rejedi Endol kalau misalkan gak tau boneka Rejedi Endol nih nanti aku tampilin disini ini boneka Rejedi Endol bentuknya imut, lucu, gak serem sama sekali tapi ternyata dibalik keimutan dan kelucuan boneka ini dia menyimpan kisah yang sangat menyeramkan bener-bener gak habis pikir ya kalau di filmnya sadis banget lah bonekanya sampai bisa mencelakai pemiliknya gitu kan sama hampir sama tapi lebih sadis yang aslinya ternyata guys oke jadi boneka Annabelle ini ternyata dulunya dimiliki oleh seorang anak gadis nih guys bernama Dona dan Dona ini mendapatkan boneka itu dari ibunya karena hadiah ulang tahun nih ceritanya ada yang bilang hadiah ulang tahun ada yang bilang hadiah natal whatever lah ya itu yang penting dia dapat hadiahnya itu dari ibunya Dona saat itu sangat-sangat menyukai bonekanya itu nah sampai beranjak dewasa Dona kuliah nih dan dia ngambil jurusan keperawatan saat itu dan saat itu Dona memutuskan untuk pindahlah ke apartemen yang dekat kampusnya bersama sahabatnya bernama Angie dan ya bonekanya ini dibawa juga nih sama si Dona karena ya karena boneka kesayangannya itu ya kemana-mana dibawalah yang gak kemana-mana juga maksudnya dari rumah ke apartemen dibawa nah sehari dua hari seminggu dua minggu sebulan gak ada kejadian aneh-aneh di apartemennya itu hingga berapa bulan setelah dia tinggal di apartemennya itu Angie ternyata baru sadar nih guys ada sesuatu yang sangat menyeramkan yang terjadi pada boneka yang dibawa sama si Dona gerakannya relatif tidak mencolok nih awalnya hanya berubah-ubah sedikit lah ya gitu tapi seiring berjalannya waktu gerakan yang ditimbulkan oleh boneka ini semakin menyeramkan beberapa kali Dona dan Angie memergoki nih boneka tersebut berpindah ruangan dari tempat awal si Dona taruh nih guys jadi kalau misalkan dia taruh awalnya di kamarnya Dona tiba-tiba dia pindah nih ke kamarnya si Angie kayak gitu padahal gak ada yang menggain karena kan awalnya dia tinggal berdua doang nah kadang-kadang boneka Annabel ini duduk bersila di atas sofa apartemennya si Angie dan Dona coba tiba-tiba bonekanya sila pernah juga ditemukan boneka itu berdiri tegak dan bersandar di kursi meja makannya Dona dan Angie karena merasa terganggu Angie meminta untuk Dona membuang bonekanya tersebut namun Dona menolak nih karena boneka itu adalah pemberian dari ibunya sempatlah tuh dia debat tuh mereka berdua udahlah buang aja bonekanya ini kayak bonekanya boneka setan nih gitu lah kata Angie lah kata Dona enggak lah gak mungkin ini mungkin karena ya gue aja kali yang lupa naruhnya dimana gitu yaudahlah dia berantem lah dan akhirnya Dona tetap nih nyimpen bonekanya itu di kamarnya si Dona sekitar sebulan mereka memergoki kejadian aneh tiba-tiba Dona dan Angie menemukan selembar kertas kulit kusam yang ada di ruang makannya si Angie dan Dona di dalam kertasnya itu bertuliskan tolong kami dan bantu Lau yang gak tau Lau itu adalah tunangannya si Angie ya guys maaf nih ada gangguan makhluk halus oke lanjut tuh mucatan gue makhluk kok ya makhluk lucu ya guys maaf kalau ke distrik oke lanjut jadi balik lagi ya guys jadi si Lau ini adalah tunangannya si Angie nih dan awalnya kan mereka tinggal berdua karena si Angie udah tunangan sama Lau si Lau ini tinggal bareng lah sama Dona dan si Angie ini nah ternyata bagian yang menyeramkannya itu bukanlah tulisannya nih tapi cara penulisan yang ada di kertas itu tulisan itu seperti tulisan anak kecil lihat tau sendiri lah tulisan anak kecil tuh kayak tulisan dokter kagak bisa kebaca tapi ini untungnya bisa kebaca tolong kami dan bantu Lau Dona dan Angie baru sadar nih kalau mereka tidak memiliki kertas kulit kusam itu udahlah ya Dona dan Angie berpikir mungkin ini Lau yang ngerjain mereka buat nakut-nakutin lah kayak gitu gak dihiraukan lah udahlah soal tulisannya itu nah gak lama dari kejadian itu ternyata Dona mengalami kejadian yang sangat menyeramkan guys jadi pada suatu malam Dona tiba-tiba terbangun nih dari tidurnya Dona yang sedang berada di atas tempat tidurnya tersadar nih guys bahwa boneka Anabel yang ia miliki itu tiba-tiba bergerak perlahan naik ke atas kasurnya dan dia tiba-tiba menyinggul bagian punggungnya coba boneka tiba-tiba gerak ke atas kasur terus menyinggul punggungnya dengan sedikit keberanian nih guys Dona kemudian melihat ke arah boneka itu dan kagetnya nih Dona menemukan tetesan berwarna merah seperti darah ada di mata, tangan, dan dadanya boneka Anabelnya itu akhirnya Dona teriak kaget dia takut lah guys pastilah gue juga disitu takut kan akhirnya karena dia teriak si Angie bangun dan Angie lari ke kamarnya Dona untuk ngecek kenapa si Dona teriak takutnya kan ada perampok atau apa gitu kan guys dan saat itu si Dona menceritakan apa yang dia alami karena kejadian ini Dona dan Angie udah gak tahan lagi lah sama gangguan-gangguan yang dia alami Dona dan Angie mencoba menghubungi salah satu paranormal yang bisa berbicara dengan makhluk astral dan paranormal itu dateng lah nih ke apartemennya si Dona dan Angie dibawah lah tuh bonekanya si Dona ke depan paranormalnya itu paranormal itu kemudian berbicara nih dengan makhluk astral yang ada di boneka tersebut dan kata paranormal itu dan kata paranormal itu ternyata boneka tersebut dirasuki oleh arwah anak kecil berusia 7 tahun bernama Annabel Higgins paranormal itu bercerita kalau Annabel ini sudah tinggal lama guys di sekitar apartemen yang Dona dan Angie tinggali saat itu dia meninggal persis di lapangan tempat komplek apartemen itu berdiri dan ternyata arwah Annabel ini katanya nih bilang ke paranormal kalau dia suka tinggal bareng dengan Dona dan Angie karena merasa iba sama si Annabel ini akhirnya Angie dan Dona mengizinkan untuk Annabel tinggallah bersama mereka mereka udah gila-gila nyalu setan saya tinggal bareng meskipun tampaknya hal ini bukan pilihan yang sangat bagus ya atau sangat mijak lah kayak gitu terutama ketika si Lau mendapatkan teror yang sangat menyeramkan guys jadi setelah Dona dan Angie ini bertemu dengan paranormal itu kan si Dona dan Angie mengizinkan dan Annabel untuk tinggal bareng sama mereka dan akhirnya pada suatu hari si Lau ini pulang lah ke apartemennya itu jadi ternyata si Lau ini memang sudah cukup lama nih nggak suka lah sama boneka si Annabel itu karena si Lau pikir boneka itu dirasuki sama makhluk jahat yang si Lau tahu ya tapi yang Dona dan Angie tahu kan dia dirasuki sama arwah anak kecil berusia 7 tahun bernama Annabel Higgins ini dalam beberapa kesempatan si Lau ini mengingatkan lah ke Dona kalau boneka ini tuh dirasuki sama makhluk jahat dan dia harus menyingkirkan boneka tersebut karena si Dona terlalu sayang sama boneka itu udah lah dia menghiraukan lah omongannya si Lau itu tuh karena si Dona berpikir di dalam boneka itu cuma arwah kecil aja yang nggak mungkin bisa sampai mencelakai mereka nah ternyata si Lau ini mengalami kejadian yang sangat menyeramkan juga saat itu dia sedang tertidur nih guys dan tiba-tiba terbangun nah karena si Lau ini merasa ada yang janggal tubuhnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan kalau kita mah bilangnya mah rep-repan ya ditindihin sama makhluk asra lah gitu kalau kata kita mah ya kalau kata dia mah kagak tau oke lanjut dan kemudian si Lau ini berusaha melihat nih sekeliling kamarnya itu dan ketika si Lau melihat ke arah kakinya walaupun dia nggak bisa gerak tapi kan matanya dia bisa gerak tuh ya kan melihat ke mata begitu dia menemukan bonekanya si Dona itu tiba-tiba menyergap kakinya guys dan bergerak menuju atas dadanya si Lau tuh 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 gitu ditindihin lah gitu dalam hitungan detik tiba-tiba boneka Anabel itu mencekik si Lau hingga si Lau kehabisan nafas lah akhirnya dia pingsang lah saat itu dan keesokan paginya akhirnya si Lau terbangun lah terus dia mikir mungkin itu cuman mimpi buruk lah atau apa gitu nggak mungkin lah masa boneka bisa tiba-tiba jalan sendiri terus nyekek gue gitu udah mimpi buruk udah dihiraukan lah sama si Lau beberapa hari berlalu kemudian si Lau ini datang kembali nih ke apartemen tersebut tapi ternyata di apartemen itu kosong nggak ada Dona sama si Angie dan tiba-tiba si Lau ini denger suara bisik tuh di kamarnya si Dona dia pikir ada perampok atau apalah kayak gitu langsung lah tuh dia pelan-pelan tuh datang ke kamarnya Dona tapi pas dia sampai ke depan pintu kamarnya Dona tiba-tiba suaranya itu berhenti guys dan si Lau buka lah tuh pintu kamarnya si Dona dan dia coba untuk menyalakan lampunya ngerinya kan ya itu ada perampok masuk ke situ kan guys pas denger ada si Lau datang dia ngumpet gitu atau apalah dan ternyata di kamarnya Dona itu kosong nggak ada siapa-siapa sama sekali nggak ada orang hanya ada boneka Rejedien yang berada di sudut kamarnya si Dona lalu kemudian mendekati nih ke arah boneka tersebut karena tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang aneh sama boneka itu kan tapi ketika si Lau mau mendekati boneka Anabel itu dia merasa ada sosok yang berdiri di belakangnya langsung dong lo reflect melihat ke belakangnya kayak gitu kan ini namanya kita kan kalau ada orang pasti ngerasa di belakang tuh ada siapa kayak gitu pas dilihat ke belakang betapa kagetnya dia menyadari sosok itu tiba-tiba menyergap badannya si Lau dan mencabik-cabik dadanya si Lau hingga kemejanya Lau itu berlumuran darah ada suara koin tuh ketika si Lau ngerasa kesakitan dan dia coba Dato ngebuka kemejanya itu Lau melihat ada tujuh tanda cakaran tiga goresan itu berbentuk vertikal dan empat goresan lainnya berbentuk horizontal Lau kemudian menceritakan tuh kejadian yang dia alami kepada Dona dan Angie Lau menyebutkan semua luka yang dia dapatkan tuh yang dia rasa tuh panas gitu kayak kebakar untungnya luka goresan yang dia dapati itu akhirnya menghilang lah melihat kejadian itu Dona akhirnya menyadari nih guys ada yang gak beres sama boneka kesayangannya itu dia yakin bahwa sosok yang ada di dalam boneka itu bukan arwah anak kecil melainkan roh atau iblis yang sangat jahat Lau kemudian memanggil seorang pastur bernama Pastur Higen mendengar ceritanya Dona Pastur Higen merasa kejadian ini adalah kejadian spiritual yang perlu diatasi oleh otoritas yang paling tinggi di gereja jadi pastur ini menghubungi pastur Cook nih dan ahli paranormal Ed dan Lauren saat itu jadi Ed dan Lauren ini tertarik nih sama cerita yang dialami oleh Dona, Angie, dan Lau dan sepakat untuk membantu Dona dan para pastur untuk menangani masalah boneka itu setelah mendengar kesaksian Angie, Dona, dan Lau secara langsung keluarga Lauren ini berkesimpulan bahwa boneka Rejadian yang dimiliki si Dona ini sebenernya tidak dirasuki oleh maluk asral guys melainkan dimanipulasi oleh kehadiran sosok iblis yang sangat jahat jadi ternyata di boneka itu tuh gak ada apa-apa sebenernya Jin ini nih yang memanipulasi untuk pergerakan boneka tersebut Lauren mengatakan roh itu sejatinya tidak bisa merasuki benda mati nih seperti rumah atau boneka yang dimiliki si Dona itu tetapi mereka merasuki pikiran manusia dan menciptakan ilusi bahwa boneka tersebut bisa hidup roh ini bermaksud meminta pengakuan bahwa mereka itu ada di dunia ini Ed, Lauren, dan Pasur memilih untuk bertindak cepatnya karena mereka merasa kalau permasalahan ini ditunda-tunda roh jahat itu bisa berdampak buruk bagi Dona, Enji, dan Melauh roh jahat itu bisa saja merasuki tubuh mereka bertiga atau salah satunya lah kayak gitu dan roh itu juga bisa mencelakai atau membunuh salah satu penghuni apartemen tersebut Ed, Lauren, dan Pasur akhirnya melakukan tindakan eksosism guys untuk membersihkan apartemen dari pengaruh roh-roh jahat mereka juga meminta Enji, Dona, dan Melauh untuk lebih menguatkan imannya nih dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan agar dia tidak gampang dihasut oleh roh-roh jahat yang ada di apartemen setelah melakukan tindakan eksosism di apartemen tersebut Loren meminta Dona untuk membiarkannya membawa boneka Annabel itu sebagai tindakan pencegahan agar tidak ada kejadian-kejadian aneh lagi di apartemen itu dan akhirnya Dona setujulah untuk mereka membawa boneka kesayangannya itu dan akhirnya Annabel dibawalah oleh Ed, Lauren, dan Pasur dan akhirnya Annabel ini dibawalah sama Ed ke Museum Warrenacal di modus Connecticut yang dikelola oleh Ed dan Lauren itu Annabel dipajang bersama benda-benda berhantu yang dikumpulkan pasangan Ed dan Lauren dari kasus-kasus paranormal yang mereka selidiki nah kalau kalian berkunjung nih ke museum itu kalian akan mendapati peringatan bahaya jangan sentuh apapun di kotak Annabelnya itu ini ada di sini oke dan juga katanya nih kalau kalian datang ke museum itu jangan sesekali mengejek boneka Annabel jangan di jangan sama sekali kalau kalian gak mau berkasih sial karena menurut Ed dan Lauren boneka tersebut masih saja jahil nih karena menurut Ed dan Lauren boneka tersebut masih saja berulah kalau misalkan udah menjelang malam guys dan dulu konon katanya ada kejadian yang dialami oleh pengunjung yang datang ke museum tersebut jadi saat itu ada seorang pria nih datanglah ke museum itu melihatlah tuh boneka Annabel yang ada di lemari lemari kayu ya terus dia ngejek-ngejek boneka Annabel itu tuh gak lama setelah ia keluar dari museum ternyata pria itu mengalami kecelakaan dan ia tewas di tempat bersama dengan kekasihnya guys tapi untungnya kekasihnya itu gak sampai meninggal dunia hanya pria yang ngejek-ngejekin si Annabel itu serem banget ya bisa sampai meninggoy padahal dia ada di lemari museumnya itu bisa sampai ke bawah sial yang ngejeknya itu gila cerita kisah ini kemudian menginspirasi salah satu sutradara terkenal bernama John R. Leonity untuk menjadikannya sebuah film guys film-film ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat film berjudul Annabel pada tahun 2014 terus ada juga Annabel Cretchen pada tahun 2017 dan yang terakhir film Annabel Come Home pada tahun 2019 serem banget ini mah bonekanya gila sampai usah mencelakai orang loh tapi ya itu dia sebenarnya gak merasuki boneka ya cuman dia bisa ngegerakin boneka aja lah oke segitu aja pembahasan kita malam ini ini tentang kisah menyeramkan Annabel asli guys di filmnya aja serem apalagi aslinya lebih serem lagi buat kalian nih yang punya boneka bentuknya anak perempuan hati-hati ya kali aja dia nanti tiba-tiba pindah tidurnya enggak bercanda nyanyi-nyanyi sesat kalau gede mau jadi ya beda oke makasih buat sahabat-sahabat rumput yang udah selalu support rumput sampai saat ini pokoknya dengan bosan-bosan lah dan terus bantu kita dengan cara di like gak ya jangan deh di subscribe jangan di share di share aja kali ya boleh kali ya sekali lah boleh gitu bantu-bantu gitu ke temen-temennya kali kan yang suka film-film horror atau kisah-kisah horror nonton kita bisa suka bisa temenan kita bareng-bareng jadi sahabat rumput kan jadi bagus oke oke segitu aja pembahasan kita malam ini jangan lupa loncengnya di nyalain walaupun gak subscribe gak di share gak di comment gak apa-apa lonceng aja biar tau kita update-nya kapan oke segitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye